Pada malam hari ini, Yang Mulia Zaydo akan memberikan cerama tentang Patama Maranasati Sutta. Patama artinya yang pertama, kemudian Maranasati, perhatian murni terhadap kematian. Ini adalah Sutta pertama kali yang diberikan oleh Buddha tentang kematian. Ketika Buddha berdiam di desa Nagita, pada waktu itu Buddha memberikan cerama kepada para biku. Buddha mengatakan, apakah para biku Anda semua mempraktekan perhatian murni terhadap kematian? Apakah Anda sering mempraktekannya? Jika Anda sering mempraktekannya, Anda akan melihat banyak manfaat. Anda akan bisa memahami Nibbana dan Anda akan bisa mengakhiri semua penderitaan. Para biku, apakah Anda mempraktekan Maranasati? Buddha kemudian bertanya, bagaimana para biku mempraktekannya? Lalu biku menjawab, saya mempraktekan Maranasati, perhatian murni terhadap kematian. Lalu Buddha bertanya lebih lanjut, bagaimanakah cara mempraktekan Maranasati itu, perhatian murni terhadap kematian itu? Lalu dijawab, Bante, jika saya bisa hidup sepanjang pagi dan malam, saya bisa melaksanakan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sasana. Jika saya bisa hidup dengan cara begitu, saya bisa mempraktekan ajaran Buddha. Kemudian, biku yang lainnya menjawab, biku yang kedua menjawab, saya juga mempraktekan perhatian murni terhadap kematian. Lalu ditanya, bagaimanakah cara mempraktekan perhatian murni terhadap kematian ini? Biku yang kedua ini kemudian menjawab, saya mempraktekannya seperti ini. Apabila saya bisa hidup satu hari. Tadi, biku yang pertama mengatakan, jika beliau bisa hidup sepanjang pagi dan malam hari, artinya 24 jam. Maka, biku yang kedua ini menjawab, sepanjang satu hari, artinya 12 jam. Maka, ia bisa mengerjakan banyak pekerjaan sasana. Ia bisa memperhatikan, ia bisa fokus terhadap ajaran Buddha. Kemudian, biku yang ketiga mengatakan kepada Buddha, bahwa beliau juga mempraktekan maranasati perhatian murni terhadap kematian. Kemudian dicanya oleh Buddha, bagaimanakah cara mempraktekannya, mempraktekannya? Biku itu menjawab, ia mempraktekan kalau ia bisa hidup di dalam satu waktu, satu waktu makan. Biasanya, seseorang jika makan dengan perhatian murni, memerlukan waktu kira-kira 40 sampai 45 menit. Jadi, biku itu menjawab, jika ia bisa hidup di dalam satu waktu makan, maka ia bisa mengerjakan banyak pekerjaan sasana, dan ia bisa fokus terhadap ajaran Buddha. Demikianlah ia mempraktekannya. Lalu, biku yang keempat mengatakan, bahwa beliau juga mempraktekan perhatian murni terhadap kematian. Buddha bertanya, bagaimanakah cara mempraktekannya? Lalu, biku itu menjawab, seandainya ia bisa hidup untuk waktu 4 atau 5 sendok makanan dan menelanya, maka ia bisa mengerjakan pekerjaan sasana, dan ia bisa fokus terhadap dhamma. Demikianlah cara biku tadi mempraktekannya. Lalu, biku yang kelima mengatakan, bante, saya juga mempraktekan maranasati. Lalu, Buddha menanyakan bagaimana cara mempraktekannya. Dan biku itu menjawab, praktek seperti ini, seandainya bisa makan satu sendok dan menelanya, ia bisa hidup untuk jangka waktu itu, maka ia bisa bekerja banyak untuk sasana, dan bisa fokus terhadap dhamma. Demikianlah beliau mempraktekannya. Lalu, biku yang keenam mengatakan kepada Buddha, bante, saya juga mempraktekan maranasati. Buddha menanyakan bagaimanakah cara mempraktekannya. Lalu, biku itu menjawab, saya praktek seperti ini, seandainya saya bisa hidup untuk satu tarikan dan hembusan nafas, Maka, saya bisa mempraktekan diri pada dhamma. Demikianlah cara saya mempraktekannya. Setelah keenam biku itu menyebutkan bagaimana cara mereka mempraktekan maranasati, Lalu, Buddha membuat kesimpulan. Biku yang pertama, jika ia bisa menjalani kehidupan sehari semalam, maka ia bisa melakukan banyak pekerjaan sasana dan fokus pada dhamma. Kemudian, biku yang kedua, jika ia bisa hidup satu hari, maka ia bisa melakukan banyak pekerjaan sasana dan fokus pada dhamma. Kemudian, biku yang ketiga, jika ia bisa hidup untuk waktu satu saat makan, maka ia bisa fokus pada dhamma dan melakukan pekerjaan sasana. Sedangkan, biku yang keempat, jika ia bisa hidup untuk waktu empat atau lima sendok makan dan menelan, maka ia bisa melakukan banyak pekerjaan sasana dan fokus pada dhamma. Jadi, biku yang nomor satu sampai dengan empat ini, mempraktekkan maranasati dengan harus memusatkan perhatian banyak sekali. Para biku itu masih ada banyak hal yang terlupakan. Kalau praktek dengan cara begitu, maka akan mengalami kesulitan untuk bisa menyingkirkan atau mencabut semua gilesa. Kemudian, untuk biku yang kelima, yang mempraktekkan maranasati dalam waktu satu sendok makan dan menelannya. Dan, biku yang keenam, jika ia punya waktu hidup dalam satu tarikan dan hembusan nafas, maka mereka bisa memfokuskan diri pada dhamma. Yang dua ini mempraktekkan maranasati cukup bagus. Dua biku ini mempraktekkan maranasati dengan tidak banyak lupa. Mereka praktek cukup bagus. Praktek maranasati mereka cukup kuat untuk bisa mengakhiri, menyingkirkan gilesa. Mereka praktek mereka cukup kuat untuk bisa mengurangi dan akhirnya menyingkirkan gilesa. Para biku haruslah mempraktekkan maranasati tanpa pernah melupakannya. Para biku harus mempraktekkan maranasati dengan rajin, dengan tekun, untuk menyingkirkan, mencabut semua gilesa. Demikianlah apa yang diajarkan oleh Buddha. Buddha mengajarkan dhamma dengan berbagai cara. Beliau mengajarkan 4 landasan perhatian murni, meditasi 4 landasan perhatian murni, kemudian mengajarkan ada metabawana, renungan terhadap 32 bagian tubuh, kemudian asuba, maranasati. Semua ajaran Buddha ini adalah untuk mengurangi gilesa atau penderitaan. Sebagai manusia, kita memiliki orang tua, saudara, saudari, kemudian paman, bibi, kerabat, sepupu, teman, ipar, banyak sekali. Juga rumah, wihara, mobil, uang, permata. Banyak hal yang kita miliki. Karena banyaknya yang kita miliki ini menimbulkan banyak kemelekatan. Orang pada umumnya memiliki kemelekatan baik terhadap orang tuanya, saudara-saudarinya, kerabat, juga harta permatanya. Karena adanya kemelekatan ini menumbuhkan kecemasan. Kemelekatan dan kecemasan ini bisa mengakibatkan munculnya kemarahan. Kemarahan karena adanya kemelekatan. Kemudian juga memunculkan rasa tidak puas, benci, juga marah. Banyak hal yang muncul karena kemelekatan dan kecemasan ini. Anda bisa melakukan praktek dengan berbagai macam cara. Sehingga Anda bisa melihat kemajuan dari praktek Anda. Misalnya sebelum Anda terlelap, Anda bisa mempraktekan untuk waktu 5 menit misalnya. Bagaimana jika terjadi kematian? Seperti apakah kematian itu? Ketika kita sudah meninggal, tidak ada seorang pun yang mau memiliki kita. Anda bisa mempraktekkan maranasati ini selama 5 menit misalnya. Anda bisa merenungkan bahwa kematian ini bisa terjadi kapan saja. Pada saat ini kita masih hidup, tetapi mungkin karena adanya gempa, kita sekejap sudah meninggal. Demikian pula mungkin karena sapuan tsunami. Orang yang sedang berbahagia berjalan ke sana kemari, kemudian adanya gelombang besar yang menerpa masuk ke kota, semuanya menjadi musnah. Juga bisa karena cuaca yang sangat buruk, karena api, juga karena penyakit. Terdapat banyak sekali penyakit. Anda jangan melupakan, setiap saat Anda mempunyai waktu, Anda merenungkan tentang kematian ini. Anda bisa merenungkan bahwa saat ini orang tua saya sudah meninggal, kemudian juga ada teman-teman yang sudah meninggal, banyak sekali orang yang sudah meninggal. Seido menceritakan, pada tahun 2009, Seido kembali ke desa kelahiran beliau. Saat itu, Seido berusia 43 tahun. Sebelumnya, tahun 1981, ketika berusia 16 tahun, Seido pergi belajar ke Yangun. Seido adalah kelahiran tahun 1965. Pada saat beliau kembali ke desa, di tahun 2009, Seido membayangkan bahwa saat Seido berusia 16 tahun, ketika Seido pergi untuk menerima dana makan, yang saat itu mempersembahkan dana makan, sekarang sudah banyak sekali yang meninggal. Kemudian, ketika Seido berada 10 tahun di sana, lalu Seido pindah ke Yangun, Seido melihat juga sudah banyak yang meninggal. Ada beberapa yang masih tinggal, mereka sudah berusia lanjut. Sekarang, sudah berganti dengan generasi muda di desa itu. Sudah banyak orang yang meninggal dunia. Saat ini, berarti sudah tinggal bersama generasi yang berbeda. Apabila kita kerap kali merenungkan tentang kematian ini, maka kita akan mampu untuk mengurangi kemelekatan kita. Kemudian, jika ada hal-hal yang buruk yang menerpa, kita bisa merenungkan bahwa apapun, kita tidak bisa membawanya serta. Dengan kita mempraktekkan marana sati selama 5 atau 10 menit, maka ini akan sangat membantu pada kita. Anda menyesatkan waktu 5 atau 10 menit ketika Anda sudah berada di ranjang berbaring, Anda merenungkan marana sati. Misalnya, saat ini sudah berusia 54 atau 55 tahun, berapa tahun lagi yang masih kita miliki. Kita bisa meninggal kapan saja. Kita harus kerap kali merenungkan seperti itu. Bahwa kita akan juga kita merenungkan bahwa kita akan menjadi tua, kemudian sakit, dan setiap orang selalu mengalami seperti itu. Jadi, hidup ini sesungguhnya tidaklah berlangsung lama. Ketika Anda melihat seseorang yang sakit, sesungguhnya pada saat itu Anda sedang melihat dhamma. Begitu pula ketika Anda melihat orang yang tua, melihat rambutnya sudah beruban, dan tubuhnya yang sudah rentan, saat itu Anda juga melihat dhamma. Saat itu Anda bisa merenungkan marana sati. Di setiap saat Anda bisa mempraktekan marana sati ini, bahwa satu saat Anda sudah dilahirkan, akan menjadi tua, sakit, kemudian mengalami kematian. Saedo mengatakan, setiap saedo menuju ke ruang makan, ada rasa lapar, masih bisa makan. Saedo mengatakan, ini menandakan bahwa saedo masih sehat. Karena jika seseorang itu sakit, maka dia sama sekali sudah tidak memiliki rasa lapar. Saedo menceritakan, tahun lalu ketika saedo berada di Bali, saedo terpaksa harus ke rumah sakit. Walaupun di sana, di rumah sakit disajikan makanan yang lesat, tapi saedo mengatakan sama sekali tidak ada rasa lapar. Pertama kali, saedo jam 2 pagi buta harus ke rumah sakit milik pemerintah. Kemudian sesudah itu kembali dan jam 5 pagi, saedo kembali keluar ke rumah sakit swasta. Di sana disajikan, dipersembahkan makanan. Juga tidak ada rasa lapar. Demikian pula setelah operasi keesokan harinya, juga tetap belum ada keinginan untuk makan. Tapi saat sekarang, ketika pergi ke ruang makan, sebelum makan, ada rasa lapar, ini menandakan tubuh ini masih baik-baik saja. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka yang saat ini menerita penyakit korona. Banyak yang mengalami kematian, ada 900, 700, 300, 10, atau 1 orang yang setiap saat bisa meninggal. Mereka itu mengalami penderitaan. Mereka tidak ada rasa lapar karena mereka sendiri sudah menderita. Kalau kita betul-betul menderita, maka kita sama sekali sudah tidak ada nafsu keinginan. Melihat bahwa demikian banyak yang menderita, kita bisa mempraktekan meta. Jika seseorang saatnya harus meninggal, mungkin bisa saja terjadi beberapa menit lagi, beberapa jam lagi, ataupun beberapa hari lagi. Ada yang belum meninggal, tapi mereka sangat menderita. Dengan adanya kasus korona ini, sesungguhnya kita bisa merenungkan lebih mendalam tentang anicca, duka, dan anata. Orang harus berpikir bahwa dirinya sendiri ini masih sehat. Tetapi karena adanya virus korona ini, semua di seluruh dunia ini menjadi menderita. Yang belum meninggal pun mengalami penderitaan yang sangat. Sudah ada 60 ribuan yang meninggal dan 1 jutaan lebih yang terinfeksi. Kalau kita mengerti hal itu, kita seharusnya merenungkan tentang maranasati, kemudian juga asubah. Ketika Anda sakit, kemudian Anda merihat orang yang sakit dan menjelang ajal. Anda bisa merenungkan tentang maranasati ini yang akan menjadikan batin atau pikiran Anda menjadi lebih kuat dan kemelekatan Anda lebih sedikit lagi. Sesungguhnya kehidupan adalah seperti itu. Kita tidak bisa menghindarinya. Satu saat kita harus meninggalkan jasmani ini. Tidak ada siapapun yang bisa menghindarinya. Anda sebelum melakukan meditasi duduk, Anda juga bisa mempraktekkan maranasati ini untuk 5 atau 10 menit. Juga ketika Anda sudah rebah di ranjang, Anda berada di bandara, ketika Anda berada seorang diri dan Anda punya waktu, Anda bisa selalu mempraktekkan maranasati yang sangat bermanfaat. Itulah semua untuk hari ini tentang patama maranasati suta. Sedo mengakhiri ceramah beliau sampai di sini. Sado, sadu, sadu.